Tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama. Dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, dan kemudian seluruh, baik tim hukum nasional, tim hukum daerah, mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan film pres kemarin, untuk kemudian jadi bahan. Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar, akan ada pertemuan Pak Jek dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 02, 03? Nanti kita tunggu. Berarti pertemuan itu bakal ada ya Pak? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya. Pak, yang tidak boleh kan juga penggunaan aplikasi sirekat, dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantus. Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS, dan dikirimkan oleh PDIP. Oke, cukup ya. Pro auditnya sih Pak, nomor Pak pro audit ini ternama. Gini, kita tidak mau ke gabah. Saya selalu sampaikan, kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgment. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Sudah terkumpul luar biasa banyak. Jadi, mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan, supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi, dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak kegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Nah, nanti jalurnya lewat jalur mana, itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini, yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana saja. Semua opsi terbuka, tidak ada yang terbuka. Pak Anis ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak-angkat. Nah, dari Pak Anis sendiri dengan capres-cawapres yang diusung oleh PDIP ini, sudah melakukan komunikasi kah? Gini, kalau menyangkut hak-angkat seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi, secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara. Tapi kalau komunikasi dengan Mas Ganjar sendiri, Mas, pokoknya nanti Toto ketemu saja gitu. Ya, oke? Cukup ya? Sama MK ya, Pak Anis? Sama MK juga ya, mau melewati, lewat MK juga. Tidak ada jalur yang opsinya ditutup, tidak ada. Semua jalur terbuka opsinya. Kita hormati semua, dan saya percaya MK malah justru sekarang makin hari makin membuktikan bahwa MK itu adalah majlis yang independen. Terima kasih telah menonton!